Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami sekarang posisi di Pekalongan bersama Ustadz Mustafa Klegho. Dan mudah-mudahan berkat beliau kita akan tahu selobeluk gimana responnya Antum masalah Satu Marbunyamin ini. Apa kesan-kesan beliau Antum sama Satu Marbunyamin? Ya Allah, saya kenal semenjak remaja ya, dari mulai pesantren Pondok Darus Hadis Al-Faqiyah, indah sama Tidur Ustadzul Imam, Habib Abdullah bin Abdul Fagih, itu beliau subhanallah memang rajin ibadah dan tidak pernah pakai celana. Nah, pakai celana itu mau kawinan sekali, itu setelah itu pakai kain sarung terus kemana saja. Dan beliau menghidupkan jamiah Sintur Durari ini luar biasa. Dari berapa kelintir orang, kalau dengar ada remaja di sana bagus, mus, itu di arah sana ada, yuk ke sana datangi. Itu beliau. Sampai begini banyaknya, ya sulit untuk menerangkan. Dan beliau ini betul-betul hidupnya untuk syiar sholawat. Betul-betul mendirikan sholawat, terutama Sintur Durari ini. Pakainya sepeda dulu, on-tel kemana-mana pakai on-tel, sampai pernah suatu saat persepedanya hilang. Masya Allah, tetap berjalan. Biar memang betul-betul presiden, ya presiden Durar di Kota Madiabekalang ini, ya dibantu oleh penerbang-penerbang senior, Ustadz Musafak, Ustadz Tasurun, dan rekan-rekan lainnya, banyak sekali. Cuma saya ikut, termasuk sudah agak terlambat, tahun 85 akhir, 86. Tapi itu belum ada rebana, itu belum ada. Rebana mungkin jalan 90-an mungkin. Jadi subhanallah, Satu Mar itu hidupnya, ya hanya untuk ibadah li'il kalimatilah. Semenjak remaja, mengajar anak-anak di rumah, di rumah, di rumah. Kalau sekarang dikatakan apa, privat ya, itu Satu Mar dari desa ke desa, dari rumah ke rumah, subhanallah. Bahkan sakit, ini sakit. Kalau pulang, ya jam 9-10 pulang saya antarkan ke rumah, nanti besoknya itu istrinya bilang, keluar lagi. Besok ketemu, saya tanya, lah kan belum sembuh. Tidak apa-apa sih, mus, mempemanematin yang solawat, tahu? Kenyataannya begitu, tapi betul-betul perjuangan untuk solawat sintudurur, subhanallah. Dan beliau ini, seluruh para giyai, para ba'e, ya kenal semuanya. Saya sendiri kalau diajak ke kota-kota lain, itu ketemu dengan para giyai, para ba'e, senang sekali. Jadi betul-betul merasa kehilangan. Saya bisa ngomong ini karena sudah 12 tahun, kalau dulu enggak bisa ngomong saya di sini. Iya, dulu enggak bisa ngomong. Malam kemis kemarin, saya dijumpai dalam tidur saya. Ust. Umar Bunyamin, Habib Diyak, Ust. Permudi, dan teman-teman lain. Iya, masuk ke daerah, mau ikut sintudurur, bilangnya poncol. Tapi lain beda alamnya. Kalau poncol sini kan sebelah baratnya pasar ya. Ini enggak poncol yang di alam mimpi itu sebelah baratnya ladang dan sawah. Beliau masuk di dalam rumah. Enggak keluar-keluar, sudah tinggal. Jadi malam kemis kemarin, selalu saya bilang, Ust. Ust. kan sudah, semuanya sudah pergi, kenapa masih nemuin saya? Itu dalam imunnya bicara begitu. Ya Allah, jadi hidupnya hanya untuk sawahat. Untuk menggairahkan sawahat, terutama di kota Pekalongan. Sekarang sudah luar biasa sampai menyeluruh. Di mana di kota-kota, baik Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Bahkan pernah ke Kalimantan. Nah, guru Zen sana. Cuman saya tidak bisa ikut. Ya Allah, Allahumma yarham. Betul-betul ahli sawahat. Dan saya yakin beliau bersama orang-orang yang ahli sawahat. Insya Allah begitu, yakin. Inilah yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya. Saya mau maaf yang sedalam-dalamnya. Terima kasih. Terima kasih.